Hari ke-60, fokus terapi hari ini. David kuatkan otot tangan dan latih otak. Bisa pulih sebentar lagi. Hari ke-4 setelah berada di rumah sejak keluar dari rumah sakit mayapada, Minggu 16 April 2023 lalu, David anak ajaib mama-mama online ini sudah rutin menjalani terapi di rumah. Sayangnya hari ini Kamis 20 April, cuaca sedikit kurang bersahabat. Alhasil David pagi ini tak berjemur di mentari pagi karena mendung. Karena cuaca lagi mendung, David awali pagi ini dengan sarapan bareng oma tercinta. Terlihat David sudah bisa makan tanpa disuapi. Namun tangan kanannya masih lemah, ungkap ayah Jonathan. Maka dari itu hari ini jadwal terapi David adalah melatih otot tangan David agar tidak teremor atau kaget saat menggunakan tangannya. Melalui instastory kuasa hukum David, Melissa Angra ini membagikan video terapi otot tangan David. Kontrol simpangannya, balik lagi. Tak hanya terapi otot tangan David hari ini juga melatih kelincahan otak untuk berpikir. Terlihat terapi didampingi tenaga medis memberikan arahan untuk David mencocokkan beberapa bagian yang intinya seperti puzzle. Semangat terapi, pelan tapi pasti, tulis Melissa. Perkembangan David Ozora benar-benar di luar dugaan banyak orang. Bahkan perkembangan untuk hari ini saja, membuat Mimin yakin bahwa tak akan lama lagi David bisa sembuh total. Dokter hanya bisa mendiagnosa. Selebihnya, dua orang se-Indonesia yang bekerja. Dan hasilnya sudah sangat-sangat terbukti. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya. Terima kasih telah menonton!